Jangan kita menantang subhatin dan berlagak tahu dengan penuh kesombongan saya bisa memilah mana yang baik dan buruk. Saya hadir di majlis dia, ini menantang subhat. Ada seorang ahli sunnah pada zaman dahulu, di kalangan tabi'in atau tabi'ut-tabi'in atau yang sezaman dengan itu. Dia tertarik dengan seorang wanita yang beda manhad. Wanita ini khawarijiyah, khawarid, dan da'iyahnya. Pendakwahnya. Masing keluarga dia sepupunya, tapi cantik, jamilah. Ini ahli sunnah. Dia menantang subhat itu. Saya akan menikahi dia. Saya akan masukkan dia ke dalam ahli sunnah. Allahuakbar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, ikhwan? Terbalik. Dia sekarang yang menjadi tokoh khawarij. Tumpung, berlagak tahu, saya bisa, tahu ini khawarij, saya yang baik. Dia nikahilah wanita itu. Sebelum dia ajak rujuk. Namanya juga masing keluarga dengan dia. Dengan niat saya akan tarik dia. Ternyata wanita itu lebih pintar. Justru terbalik. Akhirnya dia salah satu tokoh khawarij. Maka jangan kita menantang. Kita doaif lemah. Bagaimana kita hadir di satu majlis yang dipenuhi dengan subhat. Dan berani menantang itu. Kita tidak tahu masa depan. Jadi apa kita nyakit? Saya bisa milah ini baik, ini buruk. Ambil baik, buang buruknya. Enak aja ngomong begitu. Ini masalah din. Bukan masalah beli gorengan. Ini tahu, ini tempe, ini ubi. Bisa antum pilah-pilah. Atau datang ke pasar beli makanan, beli pakaian. Mudah. Ini din, keyakinan. Antara yang hak dengan yang batil. Lihat contohnya. Bukan sembarang orang. Berhadapan dengan satu orang saja. Karena subhat itu banyak. Kalau sudah masuk ke sini, masuk ke sini. Oh iya, benar juga ya. Gitu. Tercenang dia. Apalagi dai-dai itu, Pinter ngomong. Mulai masuk. Berbahaya subhat dalam agama antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya kita masuk ke ajaran yang sesat. Wal-i'adhu billah. Wal-i'adhu billah. Saya pernah mendengar yang seperti ini di televisi. Saya coba dengarkan dengan seksama. Kemudian subhanallah. Benar kaum salaf ini. Berbahaya ini orang. Kalau manteng terus ini, Bahaya. Saya coba dengarkan gitu. Saya coba dengarkan gitu. Ingin tahu isinya. Uhuhuhuhuhu. Berbahaya. Subhat. Maka benarlah saya katakan dalam hati benarlah kaum salaf. Jangan dengarkan gini. Itu kaum salaf. Itu para sahabat. Itu para tabi'in. Tabi'u tabi'in. Karena subhat itu luar biasa. Imam Ahmad. Pernah mendengarkan yang seperti ini. Saya mau mencoba mendengarkan. Ceramahlah orang ini. Nangis Imam Ahmad mendengarnya. Karena ceramahnya enak. Menyentuh hati. Nangis Imam Ahmad. Terus ditanya. Keif. Boleh gak? Jangan dengerin. Gitu. Jangan dengerin. Dia nangis. Nangis Imam Ahmad. Karena ceramahnya. Menyentuh. Tapi penuh dengan subhat. Begitu ditanya. Gimana? Imam Ahmad dengerin dia. Tapi orang itu gak tahu ada Imam Ahmad disitu. Disembunyikan di satu tempat. Dia dengerin saja. Nangis. Karena mungkin ceramahnya menyentuh. Kan Imam Ahmad ini hatinya rakir. Lembut gitu. Terus nangis. Dia tanya. Wah. Imam Ahmad nangis berarti ini. Bagus nih. Gak mesti. Wah tanya boleh gak? Jangan. Gata Imam Ahmad. Jangan dengerin. Ini bahaya. Bahaya. Tuh lihat Imam Ahmad. Jangan. Dia gak boleh nangis. Tapi jangan dengerin. Bahaya ini subhat. Jangan kita menantang. Gak boleh. Karena ini antara keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil. Antara jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Berbahaya. Kesesatan di dalam beragama. Lihat tadi itu akhwat tadi. Ikhwan tadi mau menikahi akhwat itu. Ustadznya bilang. Amirnya bilang. Harus disyahadatkan dulu. Itu kan ajaran sesat. Kenapa akhwat itu bisa masuk ke situ? Awalnya ikut ikhmat. Majlis. Dan yang disampaikan tentu. Kalau Allah. Kalau Rasul. Tapi saya enak dia. Dia tafsirkan sendiri. Dia bukan ahli ilmu. Berbahaya. 了aknya. Tidak. Tidak. So. 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 So.